ini saya merasakan mengawas Bukhari wengi ini tentang mujizatul quran ini adalah Fatul Barikullah selanjutnya halaman awal saya sudah tidak mau saya sudah faham dan sudah tidak bismillahirrahmanirrahim ma minal amyai nabiyun illa kotwa dia minal ayat ma mithuhu amana alihil basyak wa innama kana ladhi uti tuhu wahyan awhahu wahu ilayya fa'arju an aku na aksharuhum tabian yaum al-qiyamah dan ini saya inggereng kalau terangakan kalimat atau kata-kata fa'arju an aku na aksharuhum tabian yaum al-qiyamah kalau wajah ini dengan Fatul Barik rottaba hadal kalama alamata qadama min mu'jizatul quran al-mustamir roti likas roti fa'idatihi wa umumi naf'ih listimalihi ala da'wati wal hujati wal ikhbari dima sayakunu fa'amma nafuhu man khadro wa man ghoba man wujidawaman sayyujat ibu kita pilih masyarawi ibu kita pilih masyarawi ibu itu terbanding pilih masyarakat ini jenis udon mesti takok ini asli atau orang nah jenis udon nah sama jenis kusludon kepingin jajal barang buat cekal kue orang mandi orang mandi terus tenang atau orang tongkat ini ruwet ruwet sehingga mujizatnya nabi itu itu tidak boleh pakai tongkat kaya yang dialami nabi Musa alaihis salam tapi mujizat ini ku quran quran itu solusi tak jodohno sekian contoh kena quran itu solusi yang jelas nabi ngertikan barokahnya mujizat saya quran nabi ngertikan fa'arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamal ya kita semua ini kan tidak nabi kita ya rawali kasusnya kan akeh utang ya akeh kasus ya akeh semuanya akeh kabel namun itu ya dikai harapan dari quran wa'al khuruna atarofu bivirubihim kholatu amalan salihau wa'al khuruna sayyya umumnya uang itu ya kadang apik kadang ngelak tak pas apik istighfar nanti nangis engkau rawa ngayu ya ngenes bujumura kaya iku ya sih kus mulanya kata tiang hajin nangis iya kanconnya nanggup religius bareng ditakok ikna kok nangis pengusak munaki ayu kabel kecuali bujuku terus ya kata sengen nesoten gak kata nah quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya itu salah waksi itu pernah salah besar diantara salah yang membunuh sayyidina sinten hamsah kesalahan apa saja pernah dia lakukan ketika dia sudah otaknya terset untuk masuk islam ini kudeknya mau kepingin takok orang yang pernah salah kaya saya atau apa boleh islam lalu islam itu sebagai solusi apa enggak terus wantan ayat kecuali yang kecuali yang tobat dan dijamin masa lalunya yang salah itu dihabis diampuni gini itu wantan fasilitas yang islam kulillahi dina kafaru iyan tahu yukfarlahu makot ini yang menjadikan quran itu solutif seng tahu salah yonok jalan keluar seng soleh terus juga diapresiasi luar biasa seng umat umatan kadang soleh kadang ngapik ya dijamin umat umatan itu ya umat umatan kadang umat islam kadang islam seng kumat seng kumat seng kumat seng keduanya seng kumat tapi ngomong ini seng jaminan seng islam buat ini kalau cerita Dato Sedewe Fatul Bari rot tabahadal kalam ala matakoddam jadi kasrotu rojai rasulillah ini berdasarkan yang diwahyukan itu quran dan diantara kelebihannya quran itu ilmiah misalnya jenengan suka falak disediain ayat ayat falak wakot darahuma nazila li ta'lamu adatas sinina wal islam jenengan ahli perbintangan misalnya tiang lapan tiang yang pakai napa garis lintang kalau pesawat mau turun itu garis lintang berapa dikasih fasilitas dan dengan perbintangan mereka tahu arah wa'alamat wa'bin nazmi hum ya dadu saman seneng mangan yaolah kayak quran kulu wasyroku jadi quran itu dibahkas mangan bareng mau nara mangan ya mati tenan pengajian nara keimangan ya rapati melaku lani kulau wawu jarak tekau langsung derek ngurungok na ngaji benerah melok sesat temen-temen na'ono wang darusan na'a nara ngurungok na nguamuk jubule bareng wang darusan jagungan dewi jadi kulau paling gak nate seprapat jam untuk hidayat jadi islam itu solusi sampai suatu saat kalau sudah mengkaji quran kadus kulu iku mesti sering nangis karena gak ada sesuatu yang gak dijawab oleh alquranul karim jadi quran itu solusi kulau contohkan sekian contoh ya sing quran itu betapa hebat kata tiang itu umumnya uang itu gak ada masalah dan quran itu datang dengan cara limangkana agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan berapa orang yang punya masalah besar satu-satunya yang menyembuhkan apa? harapan dan itu yang diulang-ulang quran warjul yaumal akhir agama ini limangkana ya juwoha warjul yaumal akhir kulau ini sering diceritani bapak bahkan wonten maling kepingin tobat israelisau maling akhirnya mati di penjara ini ditiliki bapak ini mau cerita yidungan anak kulau ini udah di tiang saya itu era anak misafal quran kayak apa indonesia ya segitu roh indonesia anak ewo ngerai so moco quran melok tbq so moco kulau nunate di parani wali murid di jubja jaman kulau tusi di jubja tak tako ya preman saya ini poso tak tako ya kenapa aku poso ke anak anak kulau melok tbq sebarang posor aku jauh gendung sesuatu aku izin akhirnya poso agama ini limangkan selalu ada harapan luna wisnum wakal lukia ini cek nasihati sementeng khusnul khatib dikei fasilitas maka nak akhiru kalami hilah ilah ilah wadah kholal jen jadi roh wong rasolat roh wong beling islam tetep memberi harapan isawai subhan khusnul khatib kayak apa islam takoknya para psikolog pakar psikolog solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan koran yang datang seperti itu limangkan air jumohat walatai asumirraw ilah kayak apa berasa iku dorapati ngaji koran kiai apa moco kitab jari mau iduh hasalah wajib itu sepura wakal yakin wajib nasihati pak nasihati jubalah ini tahun ngarep rata kau yakin lalu kuloh nanti ngomong kuloh kan munt boleh balik ya mesti kuloh pokoknya karkani biut biut kuloh moco bukhori ini kitab sungguh kuloh bukhori bensawangannya kuloh gobok jadi gua sarah enak sampai kan wis pinter usah sarah wis paham jadi gua sarah itu mungkin aneh loro sangking tawadu eh murgore so murah matan kecuali dengan sarah atau berkebutuhan sudah luar biasa matan kok sudah dilewati akhirnya butuh sarah ayo milan diri gua sarah kemudian ini duwe dua gak paham sehingga butuh sarah atau matan terlalui sehingga butuh sarah milan diri hehehe sampai kan aja aku sampai kan enak gak murgore medit eman tuku duwe gue tuku sarah wale elewong bukhori kan mok pinter orang atas sewa sarah regani pirofatul bari rom juta patah ngatus mundur ya lukur lukur kata di koncok kiyayu gusbomoto bukhori urafam yutuku sarah gak kus larang hehehe amet amet tenan woy kukiyayi di salami temblek gilem bareng tuku kitab kera gilem lukur kubutin sombong musnad imam ahmad warganir rom juta pintu ngatus lukur kada kali lukur kita pun rata-rata punya dua tiga lukur percetakan lukur ikhya lukur ikhya lukur ikhya lukur ikhya lukur citaan DKI yang taksinau ini citaan Tuhabutra lukur kada citaan darul khadis al-qohiro lukur kada ithkab lukur kada kali citaan darul fikir sampai citaan DKI lukur hitung kalau saman duwek lukur ikhya buatan ini buatan niat enggak jauh cerita mawan saman tersinggung ya alhamdulillah ada perubahan ada perubahan ya wakala hadis dikauk fa'arju an'aku na'aktarohum tabian yaumal kiamad dawe nabi semua nabi punya mujizat dan gara-gara mujizat itu banyak yang iman tapi sebanyak-banyak mereka iman tetap kalah mujizat ku qur'an ya qur'an itu fa'arju an'aku na'aktarohum tabian yaumal kiamad nabi jelas ngerti kan wa'inna makanan ladhi utituhu wahyan awhahuwahu ilayya fa'arju an'aku na'aktarohum tabian yaumal mergokor an'unggoni umat rasulullah sampai kiamad luar akhirnya mau di dunia sampai kiamad cerita tentang tafsir ibnu kasir saman arah petel dulu surat tabarok ini ku qur'an nunggoni sampai nanti-manti orang yang buweli ngerakaruma disukai kue lambeling ya kayak aku ya rapopo pokoknya terserah lah orangnya kok sentimen kok cawedok kok sensitif kok sensitif banget apa disiq sobek mongkar nakir apa digebudi ini terus muncul muncul surat tabarok muncul saya ada di dia kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya kalau kamu siapa saya kalam wah saya surat tabarok tapi dari mongkar nakir prosedurnya karena ini fasek harus saya pukulin tapi juga prosedur Allah gak akan nyiksa orang kolban wa'al qur'an inna wa ta'ala la yu'adhibu kolban wa'al qur'an mongkar nakir juga makhluknya Allah dia juga kena aturannya Allah jika kita manusia punya aturan gak boleh nginjak-nginjak hafid mongkar nakir juga kena aturan gak boleh nginjak-nginjak hafid memangnya mongkar nakir bebas hukumnya Allah kalau gak bisa dia harus tunduk sama hukumnya Allah semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah termasuk malaikat ikramu ahlil qur'an wajib mongkar nakir juga kena aturan itu wah bantah bantahan tapi aku juga tugasnya kan mutui wong fasek iya tapi masalahnya aku ini jerunin aku mutui wong itu ya kena aku akhirnya debat ya wes takok pengiran matur surat tabarok di mongkar nakir di mahkamai pengiran buatan kejagung buatan langsung buatan 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 hakim barang matur pengiran surat tabarok mongkar di mongkar ekstrim ya Allah jika saya tidak bisa mensafaati orang yang menghafalkan saya mendingan rosa jadi kita buka gak keren ternyata gak bisa nyafaati dawe pengiran sudah ini terserah kamu silahkan shafaati akhirnya masyur shafaatun kur'aniku yadfau'anil adab atau tadfau'anil adab makanya islam itu luar biasa ada shafaatun kur'an yang menolak terjadinya adab ada shafaatun rasulillah yang menanting orang setelah kena adab jadi kita ini baina shafaatin ada shafaat yang menolak adab ada shafaat setelah kita kena adab adab kayak apa nasibnya islam bagus betul kita punya dua fasilitas shafaat qoblal adab sama shafaat ba'dal adab kayak apa islam lagi-lagi baru kayak shafaat ayo wabewong islam sing fasek fasek tetepani islam bergobol dijanjani shafaatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam melalui tetep fa'arju an aku na aksharuhum ta'bi'an yaumal ki'an wazisirak pinter diwin punggih ssht anggap baik waz pinter punggih terakhir gua wacanya kita punggih terakhir tenang dikipun kok kepinteran malah nyainya aku ribet ya pasti orang mungkin kan ya mungkin mawa noh punggih terakhir punggih terakhir pengajian paling pengapesannya adudang menoro mergi buyutkulau tiang meriki kalian lasem mbah punggih terakhir nama ini sofianu garwa mbah idris ini lasem terus buyutkulau lanang tiang lasem putri tiang meriki terus ceritanya itu terus akhirnya dikukalakalan jadi pak najib itu buatan mbah sholah buatan mbah maksum tapi gaya ini mengwakili wah akhirnya iya lah repot gaya ini kayak mewakili biut-biut akhirnya kan kayak wajib doat noh akhirnya ini gaya nasib ini apa? nasib kulau wacanya ini ini terakhir kulau wacanya ini kitab namini kitab al-muwafaqat sekarang ini imam shatibi tapi shatibi yang al-usuli imam shatibi itu dua-duanya terkenal yang satu ahli sab'ah gak ahli quran shatibi yang terkenal yang dipakai mbah arwani ketika nulis sab'ah shatibiyah kulau ke khirzul amani nama khirzul amani kulau kiai tadi yorwan pantasnya yorwan wantan shatibi al-usuli itu pakar usul fakih semua tahulah yang orang kitab al-iqtisom sekarang kitab al-muwa fakot ini ibu as-shatibi al-usuli itu ketika memuji rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ini itu redaksinya yang nonton redaksinya ini wa nasyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu as-sadikul amin al-mab'uthu rahmatan lil'alamin bimillatin hanifiyatin terus ketika beliau mencifati millah hanifiyah fahiyya tahmilul jama'al ghofir do'ifan wapawiyyah kamu orang do'if juga difasilitasi islam dulu sayyidina usman itu ketika perang datil usrah subangannya besar tapi mau disaingi wong fakir sing ajurru so'aini karena sama-sama sekat persen ada orang zaman perang tabuk perang datil usrah lah itu misalnya nyumbang 1 miliar tapi itu kadang mau 50% dari hartanya yang 2 miliar wong tanti yang datang ya rasulullah tadi malam saya buruk caro jawa buruk peluang sel 2 kilo lah kira niki sing 1 kilo untuk jenengan yang 1 kilo untuk keluarga saya itu juga 50% dan barokannya mental seperti ini pak Najib ribuan islam ribuan orang islam itu gak terganggu maksudnya betul-betul kan niki rukun no tenan niki saya fakir-fakir nih buat niki cerita tenan andekan yang fakir itu tidak urun beras maka urunannya Usman tidak bisa dipakai beli senjata karena ente enggak konsumsi tapi baru kayak yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri akhirnya jatah uang dari Syedina Usman sakit jika peralatan apa perang lumpau mau zaman perang Indonesia usung fakir jaluk beban negara rasidu tuku senjata Indonesia ngelawan Belanda tapi baru kayak yang fakir terus urun telur wii urun iya bode pokoknya akhirnya tentara itu semangat jadi sopong fikir gak penting-penting banget lu tentara-tentara nasional dulu bisa ngelawan Belanda penjajah baru kayak yang fakir-fakir sisa nyumbang ya bode gak ada sejarah nyumbang pizza burger orang ada buatan kuyen tenang kalau di buatan kutatani hati ngajiteng bahas nabi kersani saman gak perlu ngerasa utang jasa macam biut kutatang merikis kutatani mati khayus kepenting undangan ini panik serah penting beras jadi islam ini juga menolong mungkin tak akan tak persaksisan tempat najib terus diterusakan wale watah dilka fatah fahiman wogobiyah islam juga nguntungkan milah ya rujuknya mu'anas itu milah ya islam lah itu juga nguntungkan yang cerdas juga nguntungkan yang goblok sama tak beri contoh ini kisah nyata kalau itu gak ada candalem mbah mbah pak naci ini menangi mbah durohman mbah durohman buyut puluh kalau dia pah kandung sangking mbah putra ini namanya mbah sidik mbah sidik mbah durohman mbah sepuh ini dari zaman mbah durohman muli perawan alit ngantos terakhir dari kulah wafatir akulah mau sepuh sangat zaman itu sering posau bidang ya caro saat ini setubah akad mesti pak naci milah akad tajamin bongsa posau milah gurih segeri segeri mbah nak bodoh nak roh nah ini ku tak cerita kulah kulah ini kan jadi berjari celok wongalim sering moco tanyianah lah nah ada hisap kot i khilaf mbak ruyah hukum ini mulai rinjian tanyianah wis dibat kan kalau hisapnya kot i dan mukoddimahnya apa benar ada yang mengatakan khuddimah hisap kot i alal ruyah sisi tak tetap tak dimuruk ya alal hisap subdi tanyianah ngeliat tabir di salam ngeliat tabir ngeliat tabir ada yang ngiburan ada yang nangkal musa tapi apapun itu khilaf wiskunan ikunai sama khilaf zaman tengah 6 pun jadi ada yang membakas lagi kurang haji ini ku diri tau ngetan makna jubuteng kuluh kus saat jalan ini ku gampang mau apa bah angger tanggal limuola yang seri ku yang bener artinya apa ada teori nyonsewu ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter misalnya ngerti nyonsewu misalnya pak najib milah tanggal jiji ku 1 pulau ahad kan ada 15 versi pak najib ada 15 versi saya ini ku kondelok jari angger sing bunder ser jubutnya pak najib jubutnya tanggal limuola saya semulai rabuder jubutnya 16 artinya apa islam itu juga masivitas nyonsewu wong budu yang bisa mengukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu yubutnya ini kan mau cerita jadi islam yang ahli falak orang ahli falak orang budu lah yang bisa mengukur kebenar kebenaran misalnya sampean geloyor poso itu jumat jubutnya limuola secara sampean jubutnya orang buder ser baru ini secara wong secara sampean pitulas jubutnya buder ser kan terus ketoroh diseng salah artinya islam itu yang maselitasi wahubian fahiman wahubian jadi jari sama wong budu itu terus kalah enggak mesti jajal imam imam dipilih yang pintar yang pacanan apik enak jadi wong budu fatihanya ditanggung loh jari wong budu kan kurang penggawaian tapi yang nanggung wong itu ditanggung kan numpang liwat kan suargo pengumuman pertama wong alim nebu suargo wudu alim alamah wudu sinaw alfiah ngapallo kadang sekolah di dek mak gurunya pak najib kurang makno salahno terus pengumuman kedua dan para pecintanya itu mau urun kesolatan urun mabade enak jadi yang budu yang pintar wong wong yang pintar pakar-pakar mikir yang bodoh enak jadi dipikir mikir di weh Islam ini yang fasilitasi ini masyarakat jadi gampang kok nak tanggalnya mulas itu delo seser sesuai tanggal masing artinya kalau buatan membenarkan pendapat ini enggak cerita mawan orang bodoh juga punya cara-cara menguji akuntabilitas pikirannya wong pintar itu yang pintar jangan kira wong bodoh gak dicororin yang saya zaman sohabet itu yang pintar cara mencintai nabi wong bodoh itu yang pintar wong sohabet itu kadang saya enak di dewe nabi itu di dalamnya assalamualaikum itu yang dijawab akhirnya dibalani nabi assalamualaikum sampai tiga kali padahal sohabat itu waruh albab dengar sekali kalau nabi ngertikan assalamualaikum walhasil suatu saat cocokan di sohabat itu nabi tau ini gue namanya tau tapi yang enak salam ya salam langsung ke aku ke susu jawab tapi yang jawab salami nabi itu wajib gak aku ratak jawab biar dong lalasan lalasan mau baru nabi salamin terlalu jadi aku untuk salamin nabi terlalu kayak ramu untuk sitok hahaha dari yang pintar wah taro jawab wah semang jadi mulai disi maksudnya maksudnya yonok waj madhapun itu yonok waj cacak ya ya maksudnya ini sampai mungkin anut-anut yang tenangan aku ini ramu tapi akurat kelebihannya aku ini akurat di bangsawane sopan di belir akurat dikirokirodok akurat nonton kitabin watatruhum binida'in mustarotin danian wakosiyah dan islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang jauh orang yang sekarang baru maksiat baru salah baru bergumul dengan dosa juga dipanggil oleh islam islam gak pernah memutus hubungan rahim siapapun boleh jadi orang baik yang jelas-jelas asrofu tetap dicelok dipanggil-panggil lagi wani ibu ilarobdikum wani ibu ilarobdikum maka ciri khas ahli sunawal jamah adalah memanggil bukan mengusir wani ahli sunawu boton usum boso takfiri tafiri boton usum karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan mohon ikut watu watar fuku bijami ilmu kallafin mutian wa asiyah dan islam itu sayang sama semuanya mutian yang to'at ya disayang wa asiyah juga disayang kayak apa orang islam sing ahli maksiat nabi saya mengikiki fasilitas syafaati li ahlil gabair min um madi artinya islam ini masinitas sing to'at karuan baik karuan baik sing maksiat pun diberi harapan dan nabi juga menjanjikan mereka dapat hati apa? safa ya tapi ya tau diri aja safa atau to'at oh raih 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 jelas ya mau cerita bahwa islam itu udah hanya mikir sing mutian juga mikir wa asiyah jadi ini ini kitab mukaddimah teng kitab asyatidi al muwafakam ini ku biar amba yang ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang sholah ya terus ini aku persaksikan kesana ini pun kulau serani mulai ini semuanya dapat fasilitas saya ngertanya sudah diterusnya ya sangkup baik hatam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih